Hai lebih sama bawa pilih kan gini nih jadi mama itu sepi katanya enggak ada kamu tuh tetap sepi gitu gini nah kalau sepi akan apa sih enggak ada rambut dia bengong banyak bengong saya juga lihat di bengong kalau aku suruh-suruh mulu kalau adanya dia kayak saya bengong nggak mau ya enggak mau tadi nonton TV nangis tadi nonton TV nangis mau beli lama atasnya terlihat hitam punan murah temen nggak tengah-tengah nggak tahu cerita ini ayam-ayam bini mah jadinya belinya di Soto Oh tempat Soto mencoba yang juga kita kasih tahu sejarahnya ya supaya kamu nggak denger dari kata orang mungkin misalnya ada orang ngomong dulu Papa kamu tuh suka main perempuan gitu ya minta ceritain sejelas-jelasnya supaya tidak salah paham ini mama juga ada saksinya walaupun mama saksinya yang yang ketiga istilahnya itu udah diversi belakangnya gitu versi depannya hanya cerita-cerita yang bisa dilihat dari kehidupan orang orang lain gitu memang kalau orang kadang ngomong dulu saya katanya main perempuan itu tidak tidak terjadi seperti jadi papa dulu begitu ke Jakarta eh pertama sih ke kemana tempat ya di temanku ya ada yang suka gitu kan maksaya tapi saya enggak begitu hadapi karena saya masih kecil baru pertama yang merantung dan begitu ke Jakarta itu itu juga disukai perempuan makanya supini Terimo terus Sari itu ada tiga perempuan suka sama papa kalau Sari karena pertemuannya singkat ya setiap pulangnya tuh selalu melambekan ada satu lagi tapi saya nggak tahu namanya tapi setiap dia pulang selalu lambai saya selalu nyolek saya gitu pulang kerja dia selalu nyolek saya tapi nggak tahu namanya saya ada beda toko gitu Jakarta ya nah Hai enggak apa enggak nyanyi namanya ya yung enggak kan emang di Jakarta temunya bukan di wonosubu masanya para pengen-penuh lama kayak malah ingatnya Terong ya Teritero tri sukini tuh adiknya Tri itu sebenarnya papa dulu itu udah janji-janji ngobrol-ngobrol sama Sukini cuman enggak berjodoh teman ikan kakaknya gitu kakaknya yang enggak berguluan ke saya itu menangis itu yuk lebih begitu ada perempuan lagi dua yang bikin jadi cemburu bangetnya sitri adalah sisari sama yang satunya lagi kalau satunya itu memang saya juga enggak kenal cuman kita saling akrab setiap pulang dari toko kan dia pulang lewatin toko tempat-tempat kerja Oh balik dulu ya hati-hati ya saya kayak gitu nah selalu begitu kadang-kadang pulang pas lagi ya pulang saya juga tahu sama dia tos tapi saya enggak kenal tapi bisa kerap itu lho Ma gitu Nah kalau misalnya saya lagi ngebelakangnya lagi ngadep ke toko tiba-tiba pulang duluan Mas aku pulang dulu Oke hati-hati itu sudah berlangsung lama sebelum saya menikah pun sudah sama tapi jadi itu namanya dalam kerja ibarat tetangga tetangga tapi saya juga untuk nama saya enggak tahu namanya gitu tidak karena papa kan orangnya berani nggak pernah dekatin perempuan jadi nggak pernah datang ke toko dia terus nanyain namanya siapa siapa nggak pernah itu baru yang ada satu lagi namanya Sari orang Bani Mas Nah itulah baru apa namanya ini dia yang nanya saya kamu tinggal di sini terus saya kasih alamat yang diselipi gitu atau dia sering bikin surat karena dia bilang mau apa mau pulang kampung katanya tapi dia ngomong ke saya suka saya belum menikah begitu suka ada saya iya aja karena saya juga masih terlalu muda kok saya jawab iya aja gitu cuman saya nggak jawab aku juga suka itu enggak itu muda-muda tas muda-muda masih muda semua di season ini yang tua cuma satu doang sitri lainnya muda semua yang lainnya muda semua ya Nah itu yang sisari Banyu Mas itu setelah dia pulang kirim surat yang nonsir-nonsirnya kan ngomongin gue jenis muda kapeh tapi tuanan Hai lo itu orang kaya kapeh ya gue Iya maksud saya masih muda-muda sama saya masih tuaan saya selisi setahun atau yang hampir sama cuman satu doang yang tua namanya Yayu terimu gitu nah disitu itu memang setelah aku menikah ya semua saya abaikan gitu cuman terimu terang cemburu apalagi surat itu pernah datang juga ke selipih itu sisari sisari selalu kirim surat katanya Mas aku menunggumu di Villa Penantian I love you segala macam saya juga bingung saya nggak bisa jawab gitu gitu di surat itu duit-duit itu kalau saya lihat ya inget ya surat itu aku ingin tahu suaramu sekarang ini komentar itu yang sesen itu ya udah oke sesen itu saya pindah kerja ya pindah kerja sitri ini selalu marah-marah mulu cemburu mulu nah akhirnya ketika saya di celambar gitu kurang lebih dari sini pun perempuan juga ngeroyok saya juga nih ya untuk mencoba tetap setia ya ya memang iya gitu kan cuman ketika ketemu istri-istrinya marah-marah itu yang kadang-kadang kita sudah suka sebagai laki-laki jadi saya nggak suka dimarahin oleh perempuan saya salah apa gitu dibilang selingkuh buktinya apa saya selingkuh gitu om saya sengaja kalau makan itu ngirit sekali cuman makan nasi kasih kuah sudah karena biar bisa kirim uang ke kampung kalau pengen tahu nih ceritanya ya nasi banyak enggak apa-apa memang asal yang penting kenyang ruang saya pikir untuk keluarga tapi disitu istri selalu marah-marah buruk akhirnya kalau emang kamu turun saya selingkuh saya akan lakukan saja begitu ataupun saya akan cari ganti saya tantang sekali dari situ dari cewek yang deketin saya ada winardi dari pemalang itu begitu saya nyebut anak saya lagi ngapain ya terus dia marah-marah kamu udah beristri kamu udah punya anak dong saya pikir selama ini kita hanya rekan kerja katanya dia suka sampai saya besoknya kemudian dia mengundurkan diri pulang kampung dia karena dia ternyata suka sama papa papa nggak ngerti gitu terus habis itu ada lagi ada namanya ada nama trik lagi nyata pekanungan terus emak bokor us si us sama si emak jadi pasangan yang perempuan-perempuan gitu ya kurang lebih begitu nah disitu datanglah Leli nah datangan Leli saya juga nggak deketin Leli jadi kejadian awal mulanya terjadi seperti ini saya makan kadang lauknya enggak enak saya malu sama temen-temen yang pada makan makan karena saya mencoba berhemat supaya saya tetap punya uang saya makan minggir yang lain pada berhubung disitu rame-rame gitu kan sambil ini kadang juga sih saya juga ditarik supaya makan disitu gitu kan cuma karena dibilang ngirit sekali gitu karena saya misah tapi itu saya misah itu Leli sering nyamperin aku sendiri ya mas aku ikut makan sini ya gitu nah saya juga nggak bisa nolak kalau namanya itu lingkungan kerja ya oke kadang-kadang dia taruhin tahu ini maksudnya taruhin tempe nah saya sendiri dalam hati ngomong begini itu lama-lama tubuh kamu juga kasih ke saya kayak gitu ah entah keceprosan atau apa dalam hati saya ngomong seperti itu malah jadi jadi akhirnya ya jadilah jadi ada rasa ketergantungan dianya ke saya gitu terus apa sih ya terpaksa lah semua karena sudah terjadi jadi begini tas setelah itu kan papa keluar dari kerjaan itu nah setelah saya keluar dari situ katanya Leli merenung terus jadi bilang temennya coba mas sekali aja dia itu kayaknya aneh deh ke kamu waktu itu belum ada cinta-cintaan ya akhirnya saya dari kerjaan yang baru malam-malam saya datang ke sana waktu itu pas mau makhrib kalau nggak salah belum malam berarti sore dia sudah mandi sudah hudu mau sholat makhrib saya nunggu di depan pintu tiba-tiba itu dia mulut papa mas aku tangan aku ya bingung semuanya semuanya yang lihat itu pada ini semua apa namanya pada terpana oh ternyata mereka pacaran gitu sih saya belum pacaran jadi akhirnya ya sudah nah dari situ ketahuan dari pos yang lama ketahuan kalau saya datang ke situ takutnya ketahuan-ketahuan dia nemuin siapa disitu nemuin Leli Lelinya dipecat nah mau tidak mau saya bertanggung jawab saya bawa dia lah saya cariin kamar buat dia tinggal karena ketemu sama saya saya bekerja di tempat yang baru itu bersaingan dengan pos yang lama sedangkan saya ketika mengendal perusahaan orang itu dari mesin 2 sampai mesin 13 dalam jangka waktu cepat saya bisa handle perusahaan gede gitu saya terkenal sekali dulu gitu nah disitu saya itu belum ada rasa yang terlalu tinggi ya sama Leli belum ada cuman ya karena kita kebersamaan itu jadi mungkin ada rasa gimana gitu ya rasa-rasa yang untuk untuk gitu aja jadi push gitu Nah orang tua saya datang Bapak saya tas Bapak tuh datang kayak kamu datang ke Jakarta bilang di perubahan suka maka kamu iya udah besok istri kamu suruh ke Jakarta nah inilah jadi bencana gitu kamu siapa sitri-sitri menunjuknya Maringan setri yang disana akan disana kalau ini lewat jadinya ribut ributnya kan agak desa-desa dari karyawan lain ngomong ke sitri bahwa itu mandornya tuh pacarannya enak kayak gitu saya dulu mandor nggak sih jangan bilang-bilang ke Bapak dulu mandor yang nanti ketahuan memang mandor suka banyak pacar gitu pada saya enggak gitu loh mandor apa? mandor itu yang ngurusin perusahaan atau ngurusin karyawan gitu lah ya Nah habis itu berantem tuh jadinya tapi saya juga nakal juga sih iya gitu iya jadi saya dimarahin sama istri ini saya begini kesono kayak gitu ya sih ada ada pelik juga jadi masalahnya gitu nyamperin jadi kesel juga habis jomelin gitu tau-tau saya gabung aja disono gitu gabung tidur di kontrakannya dia gitu tiduran baru jam 12 baru dateng baru ditanyain dari mana beli ketoprak gitu siapa tuh mana siapa? siapa leli gitu di kontraknya leli nah kan beli ketoprak beli ketoprak ke Joko Amat sampai ke sono ke pasar apa sebetulnya? apa pasar goyang soalnya di jelamba nah dari kejadian begitu kan besoknya dihadang lah si leli pas dihadangnya tuh sapu tangan biru yang saya biasa biasa kalau tidur saya pegang kan di juri sama si tri diambil diropet-ropel sama dia di depannya leli karena mungkin ada yang ngadu ini bahwa sapu tangan ini dari si dia gitu jadi kasih sapu tangan sama leli orang lain juga udah ingetin harusnya jangan kasih sapu tangan gitu biasanya bisa putus gitu kamu apa nggak sapu tangan? ya nggak boleh kain itu nggak boleh jadi putus tapi tetap akhirnya papa menikah juga sama leli sih ya papa harus bagaimana selesai menikah terpaksa menikah sih terpaksa atau dipaksa atau gimana jadi papa punya dua istri waktu itu terus ada tri ada leli cuma si tri ngirim surat ke leli saya tidak tahu ngirim surat dia ngancem banyak sekali gitu nah saya tidak tahu kalau udah dikirimin surat jadi waktu saya nelfon pokoknya saya nelfon ke leli jadinya yang ngangkat ibunya dan ibunya mungkin ada takut dari ancaman nyetri jadinya saya tidak boleh balik soalnya masyid nyengkui kapan ya pas nyentak konfi ya bukan leli ya pak ya kemarin pas kapan nanti 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 di buku nikah iya buku nikah ya buku nikah aku sama leli ya itu sejuttu sejak itu papa nggak kata mama leli gitu cuman disitu juga saya saya udah kesel gitu ya padahal aku lebih condong aku lebih suka kelaini daripada ke keterimu tapi karena saya sudah mulat hati memang ya udah saya beresin semua gitu tidur dulu rasa menunggu ini ya jadi leli itu waktu emaknya leli bilang begini ters waktu itu papa punya duit sih cuman 2 juta memang saya mau nelfon mau kirim maksudnya mau kirim duit atau saya balik dulu pas terima ngomongin kalau nggak buat 5 juta atau 10 juta nggak usah kesini kayak gitu nah itu saya langsung apa seakhirnya aku kaget aku langsung bangun gitu kan sambil tiduran aku bangun jemuran besi besi segini waktu kurang nimbis kakiku waduh aku sakit sekali aduh aku sakit aja gitu kan syukurin mampus kayak gitu sama ibunya leli lagi gituin padahal saya bener-bener sakit ketika abis itu disangkanya aku lagi alasan gitu aku ingat tanya kejadian itu maksudnya nanti eh terpon saya lagi di telekom hotel bukan papa belum bau-bau hotel begitu seumur segitu belum dia di meskerjaan satu doang kena besi aduh sakit aku kayak gitu kan nah dia ngomong syukurin sakit nggak apa-apa katanya itu pokoknya kalau nggak boleh tiba-tiba 10 juta nggak usah kemari gitu mamanya leli mamanya leli iya iya akhirnya aku baliknya ke tempat citri itu buah duit segitu sono terus disono aku juga diomelin doang diomelin muru terus ya aku kesel aja sih masa hal papa sih ngerti enggak kan kalau nggak boleh tiba-tiba 10 juta nggak usah balik berarti kan mungkin dia mau nggak mama saya toh nggak taunya katanya bercanda sih ngomongnya tapi setelah berapa tahun baru ngomong itu kan bercanda ngamur aja kayak gitu bilang bercanda nah ini di tahun 2009-2010 tuh mamanya Yayu tak beresin aku bercerai daripada aku di mama bercerai ya berbagai cara bercerai itu udah bercerai ini aku udah kenal ini nih baru kenal tapi aku nggak nggak ke tempatnya leli karena awatnya leli sudah punya suami lagi jadi aku takut kesono tuh kalau tahu leli ternyata nggak menikah lagi tuh ya aku datang kesono nggak jadi kamu nggak akan jadi kamu malah saya rucuk balik sama leli nggak akan kuterima sama dia leli muda 3 tahun lebih muda dari saya gitu nah tapi rasa penyesalan rasa dosa papa tuh ada tas jadi papa tuh ada rasa dosa ninggalin leli begitu saja gitu kan seolah-olah ninggalin begitu saja papa rasa salah makanya saya ngomong sama mama bila suatu hari nanti leli nelfon saya mau ngajak balik tolong diterima jadi ngomong sama dia saya sudah cerita padanya bahwa kejadian seperti itu dia minta uang 5 juta 10 juta gitu kalau nggak nggak usah kemari kalau nggak nggak usah kemari kayak gitu jadi papa nyuri uang masjid apa kota kamar bukan papa salah kamu gini waktu sepeninggalnya papa ternyata leli itu sudah mengurus sendiri ke pengadilan jadi sudah jadi janda dia ya terus dia mau menikah nah kita ini ada di makasar waktu itu kamu lahir 3 bulan saya bawa ke makasar merantok nah di makasar dia telepon papa telepon mama dia mau balikan gitu sama saya cuman harus minggu ini harus dateng saya harus ke rumahnya leli nah posisi saya lagi di makasar baru 2 bulan ya mah di makasar ya menglebarannya lebaran fitri nah disitu ternyata dia itu kenapa nampok saya dia habis gagal nikah gagal nikah karena calon suaminya ditangkep polisi suka nyolong kota kamar ketangkepnya di pemalang atau di tegal gitu jadi calon suaminya leli bukan papa maka lagi pas jiliku itu kayak keliru-keliru gue cerita naik nah kamu mungkin dengar cerita dari si Joy yang cerita begini kan Joy jadi siapa jadi itu sebelahnya sebelahnya leli kau masih kecil kau masih kecil mungkin kamu dengar disana jadi kenapa waktu itu dia menghubungi saya dia bilang ternyata mas geger lagi geger apa waktu itu leli itu udah mau nikah sebenarnya cuman udah masak-masak udah tinggal nikahnya doang calon suaminya ditangkep polisi penyolong kota kamar di pemayang gitu dramatis saya ya ampun kasian sekali ternyata dia belum menikah dia mau menikah malah suka amat sama laki-laki tuh asal aja sih kayak gitu kenapa sih nggak nggak hubungi saya atau cari saya ke rumah saya gitu kalau memang dia belum menikah datang ke banjar misalnya ngomong orang tua saya minta tanggung jawab saya nah saya kan jadinya ngerti dong saya sendiri ketakutan takutnya dia udah menikah papa nggak berani kesono nanti takut merusak rumah tangga orang kan gitu nah akhirnya jadi ngobrol itu itu kejadian sudah di Makassar saya sudah nikah sama mama kamu nih jadi harusnya ceritanya jangan langsung ditabrak kesini jadi setelah selesainya sama Trimo cerita sama Trimo tutup nah saya lanjutnya sama mama nih menikah gitu nah menikah tahun dua tahun itu nikahnya nikah pertama nikah aja gitu loh nikah yang cuma kumpul keluarga orang tua yang nikahin jadi nggak didaftarin ke KUA maka saya bilang dalam hati saya mau kamu nanti bosan sama saya kan kamu gampang tinggal balik ke tempatnya Mbak Belu gitu nggak susah-susah gitu itu Tas tapi kalau emang kamu nggak bosan nanti mau dilanjut lagi ya nggak apa-apa nanti kalau mau di expert-expert kalau kayak nikah lagi kalau murahnya gitu jadi nikah lagi tuh tahun 2012 Tas nikahnya kedua karena kamu apa mama kamu tuh hamil karena hamil takut katanya anaknya nggak diakuin bapaknya ini gimana ya udah nikah lagi aja tapi yang penting ke KUA aja yang penting dapet buku nikah diakuin negara gitu pernikahannya nah udah kan 2012 2013 kan kamu lahir berarti mah nikah kalau mau pas mulai hamil ya baru hamil sebulan lah mungkin tapi kan posisinya sudah menikah sebelumnya nah jadi menikah di dalam pernikahan gitu cuma biar diakuin oleh negara gitu cuma biar diakuin oleh negara gitu karena tadinya hanya menikah kalau orang bilang nikah sirih atau nikah kuatangan gitu kalau matanya matanya standar begitulah itu 2013 kamu lahir kita pergi ke Makassar itu udah bulan kemudian kita bangun rumah dulu tapi dibanjar bangun rumah duitnya perang jadi kita pergi merantuan dulu lah memang orang tua juga nabarin saya suruh ngutang ke sisul apa siapa itu yang biasa ngutang-ngutang yang duit katanya kan malu tuh rumah belum jadi cuma naik genteng doang belum ada jendela kamu ngutang dia masih dikasih barang 4 juta 6 juta saya bilang daripada saya punya hutang lebih baik saya merantau emang gak malu sama tetangga rumah belum jadi tinggal pergi ngapain malu aku gak mencuri gak menipu akhirnya pergi ini tasnya mutapawa gitu sama Yaya mutapawa gimana ke Makassar cuamat ya Yaya pengen naik pesawat katanya iya begitu ya jadi lagi Makassar baru 2 bulan di Makassar lebaran Fitri nah Leli nelpon sambil nangis ternyata dia itu abis gagal nikah gitu loh nah kami segitu temennya ternyata ternyata eh 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 saya balik sama Leli jujur dalam hatimu eh eh sebenernya gak mau oke kalau kamu gak mau sekarang kamu setujuin Leli balik sama saya kamu setujuin kamu sukain dia gitu nanti dia akan mundur dengan sendirinya kalau kamu lawan dia dia akan maju nanti dia akan berusaha merebut saya dari kamu jadi saya yang dibalik itu semua soalnya asik kan dah yang rebutan asik dah dulu itu Leli tuh belum saya apa-apain belum saya sentuh-sentuh apa tapi sudah dipukulin sama tadi mau dijambak gitu malah dia jadi maju kas mas tadi dia gak mau kayak gitu kan gak maju begitu tapi begitu dijambak sama si Tri jadi maju iya jadi rebutan saya juga kasihan itu nah disini saya kasih tahu saya udah beberapa kali memang nolak perempuan dengan cara halus saya ngomong sama istri saya istri saya setuju kamu jadi istri saya dia langsung mundur kalau gak percaya kamu ngomong aja sama istri saya langsung suruh ngomong ya dia suruh aja kamu gak apa-apa ya mundur udah berapa kali termasuk Desi kemarin juga mundur jadinya oh dia yang ngomong suruh jadi istri saya dia yang mundur ya udah ngerti lubungnya tayo mati benar kalau masih pengen mati gue tidak papa gak terlalu sih jadi begitu terponan sama Leli lama dia itu rekamannya kan banyak tas kalau kamu dengerin kemarin kita dengerin ya ma sepanjang jalan ya nah dengerin rekaman percakapan saya sama Leli yang prosesnya dia lagi sedih lagi ini ya saya saya hibur saja terus 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 lama-lama dia bosen sendiri nomernya gak aktif kadang tadinya waktu waktu itu saya gak telepon dia ngerpon terus kalau gak saya telepon gitu waktu di Makassar pulang dari Makassar saya gak langsung ke tempatnya Leli memang saya benerin dulu rumahnya saya keramikin dulu kalau Leli benar-benar mau kan sudah rapi sudah ada kamar selesai begitu kita datanglah ke tempatnya Leli dia baru menikah satu bulan katanya sih baru satu bulan saya dalam hati Alhamdulillah dia sudah nikah sekarang saya tidak bisa disalahkan kayak gitu yes 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 papa menang juga gitu kan soalnya dia sudah punya suami walaupun bilangnya ini suami baru nikah seminggu atau dua hari statusnya dia sudah menikah kalau menikah seminggu lagi gak apa-apa sudah tidak bisa kan balik sama papa tau gitu tapi karena papa ngerasa disitu kayak mungkin ada hutang atau apa papa disitu bayar hutangnya kasih uang yang sesuai dengan dulu saya punya gitu jadi papa ngerasa saya ingin menyampaikan itu gitu jadi alhamdulillah setelah itu papa lega sekali dia sudah menikah apalagi saya dengar sekarang dia punya udah punya rumah gitu sama suaminya udah punya anak saya udah dengernya seneng bahkan di dalam doa saya saya doakan dia gitu agar rumah tangganya baik-baik saja terus bisa lah ke depannya itu bisa berkembang tidak tinggal serumah mulu dengan orang tua jadi tidak ada itu saya doakan itu ternyata betul walaupun suaminya kerjanya cuman ya kelihatannya begitu tapi dia bisa bikin rumah berarti kan sudah ada kemajuan gitu ya perkara hutang saya tidak tahu tapi intinya itu dia bisa bikin rumah ditempatin sekeluarga berarti sudah bagus jadi kalau Leli melihat ini yang sebenarnya terjadi terhadap diri saya saya tidak pernah ada niatan buruk terhadap Leli itu enggak ada semoga ya ya jadi jodoh saya tidak begitu sih wong dia itu ngejar-ngejar saya terus dari awalnya saya tinggal di meru'yad yang dateng dia yang awal-awalnya nganterin buah walaupun kadang buahnya buah busuk gitu tapi ya enggak apa tapi disitu juga ada saingan satu lagi namanya dang susanti Indonesia itu lebih hampir tiap hari ngantarin makanan ada nasi, sayur dia tinggal masak namanya kerja jadi asisten rumah tangga ya setelah ketemuan sama keluarganya Leli cerita sebenarnya sudah selesai untuk cerita bapak ini kenal cewek nah mamalah yang jadi saksi jadi setelah saya ketemu mama saya sudah milih mama saya belum pernah namanya gandeng sama cewek lain lagi sampai sekarang sampai sekarang nah gitu ya waktu kasus Leli mau balik lagi pun saya ngajarin mama kalau kamu memang benar enggak mau di madu sama Leli jujur enggak mau berat yaudah saya kasih tahu caranya terima Leli dan ajak dia jadi istri saya lagi terus kayak pas Anadesi kamu enggak bagus jadi istrinya sumbi aku itu saya enggak tahu karena enggak ada rekamannya bisa jadi dia ngomong macam-macam kamu bikin rucap kalau itu kadung-kadung enggak kare dok petawinya enggak tahu telur iya iya telur iya 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 begitu ceritanya jadi kalau papa dibilang suka main perempuan itu tidak tapi itulah kisah sebenarnya memang papa dari dulu itu dikandungin cewek gitu dari dulu oh ini dari dulu dari papa muda itu papa udah ditari-tari cewek tadi pas papa istri ya enggak suka cewek teman-teman papa udah keluar SMP SMP papa udah ditari-tari cewek waktu ke daerah jembangan papa udah ditari-tari kiu-kiu mas ayo mas mampir mas ayo mas mampir tunggal saya mau muat kayu kayak gitu jadi maksudnya saya dulu tunggal mongkar muat dari kecil buat nyari wang saku buat sekolah kerja keras ya supaya kamu ngerti kamu kan udah besar itu kamu denger dari orang kalau dulu kamu suka main perempuan sebenarnya tidak begitu kamu nilai sendiri papa ngomong apa adanya papa angin jujur enggak pernah berhubung ya seperti itu sama mama ya mama masih hidup saksinya mama juga ada itu mama masih hidup ya mama masih hidup masih ingat bahwa bagaimana mama bisa dekat dengan saya itu mama yang datangin papa walaupun dulu awalnya telepon-teleponen tapi yang datang duluan ke tempat saya adalah mama disitu ada indah susanti yang sering anterin makanan tapi saya enggak tahu kenapa saya condong ke dia mungkin peletnya lebih kuat tadi cuman ya enggak enggak semulus kelihatannya atas oh apa kakek nenek nenek kamu terutama enggak suka kalau papa keluar adik-adik dia itu enggak ada yang suka maksud ya banyak lah kalau kamu lihat para bukti catnya itu masih ada di screenshot ini tidak suka kita tidak mungkin dibuka semua kalau di screenshot detail nanti mama marah nanti bilang buka-buka air semua total gitu ini tidak suka kalau tidak suka tidak suka kamu tidak suka kemana itu kamu masih gak mau ini ada diudah tidur yang ngorok beneran itu apa yang jatuh cubitin mulu aduh kami nangis kan itu kenapa emang nangis ma 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 mau tidur paling nganis oh kali tidur kan ngantuk di nguap mah udah jangan diseng kok jangan masih muduh enggak ganggu kamu beli makanan atau terima enggak masukin namanya yang makan sendiri enggak beli-bagi enggak di tawarin enggak 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 di asinin apa dimanisin ya tas ini ditawarin mana rasa gitu tas cuman saya juga sempat keser juga mama waktu dulu itu dimintain dateng kamu dateng gitu dateng apaan jadi jauh mama itu kurang dianggep lah saya kurang dianggep ya kurang dianggep disitu saya duduk malanya saya dateng hingga ada orangnya jadi ya udah kayak kambing congek jadi kambing beneran akhirnya ya papa pulang dengan rasa sedih eh dia setelah pulang dari gulung sermai bertapa berdukun dia dateng tempat papa alasan duitnya habis kurang asem aja nih pada lompos 6.000 perak loh kalau naiknya dari karet kotak kotak terus ke ini ya ya gak beli minum sih sini kamu lihat disitu kamu ngajak cerita kamu udah ceritain tas eh pulang kecet pulang kela nah pulang di tidur apa mana panggwe selopor ada jadi bapak kamu itu yang jarang keluar karena kalau bapak sering keluar terlalu lama ya itu hasil yang suka bapak itu dari dulu tas pada bapak pernah dong macam raya perempuan selama ini belum pernah sama mama yang pernah bilang cinta-cintaan itu dulu enggak 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 juga sih kalau dulu yang papa sering ngobrolin begini ntar kalau saya sudah malas nikah tapi kalau menikah ya mungkin begini maksudnya perjalanannya piru saya sendiri segala macam jadi saya enggak pernah mikir romantis itu enggak ada atas tapi yang saya pikir ada cari duit cari duit begitu sampai sekarang ini juga sebagian cerita itu apa namanya ya oh itu yang mamanya Yayu itu terimu kan selama jadi janda tuh apa kan kasihan tak pacang nomernya di kontak coto yang melipon ratusan orang akhirnya dia menikah juga dapet jodoh di jodoh di facebook kontak jodoh di facebook iya di taruh di situ nomor dia waktu banyak sms siapa yang ngelangin ini satu anak mu yang naruh kayak gini eh habis tidak dapet satu yang kecantong sekarang jadi suaminya baik kan iya iya cuman sarannya kurang bagus ya kalau hamil dulu sih enggak apa-apa cuman bapaknya jadi sakit karena dia minggat sama laki-laki bertahun-tahun gitu harusnya jangan begitu kemudian datang laki-laki memang disukain langsung nikah saja jangan usah nikah berkah uang apa-apa yang bermadamu yang penting keluar nikah gitu berarti tetangga sudah tahu bahwa itu suami istri gitu gak apa-apa iya itu kan cara mudahnya jadi kalau bosen tinggal pergi gitu nah kalau cocok jadi lanjutin lagi tinggal nikah ke uang jadi kalau dulu sebenarnya mau yang bosen sama saya cari banyak cari alesan ini bisa kalau itu salah paham itu kalau jadi bukan keinginan saya untuk pisah tapi itu salah paham waktu kita di makasah dia telpon bilangnya itu cuma bercanda dasar lo cemen jadi laki-laki gak gentleman dibilang jangan datang jangan datang saya ikutin perintah perintah besar kamu di belakangnya sambil cekikikan kok denger gitu mana aku lagi sakit cekikikan mula terus kamu apa kamu aja banci katanya bilang macam-macam lah tas oh gitu yaudah aku terima aja aku dibilang banci kek cekikil emang lu suka ya sama banci itu kan ada rekam aja kalau mau dengerin ngasuk ngasuk ngomor pilih lah amin ketah itulah ceritanya tas jadi sebenarnya nanti kalau suatu hari nanti kamu agak besar lagi ada yang bilang apa kamu dulu suka main perempuan gitu kamu nanya kamu lagi jadinya kamu tahu sebetulnya bukan main perempuan memang papanya aja yang sering dikerumputin cewek-cewek gitu jadi bukan papanya yang suka ngerayu cewek gak pernah seperti dia nyambing ngomong tas papanya kok kantong ya masa sih dia tahu bilang yang begitu itu dia serepnya aku nganggung ya kue pada papa jangan kasih tahu jangan kasih tahu apa jangan kasih tahu kalau ada cewek bilang papa ganteng nanti mama tawar dikurung gak boleh kemana-mana di bangun di bangun bukannya satu dua orang pas ini kan panggilannya kalau saya dipanggilnya mandor yang tetangganya lelianya sebelah pas ketemu masih mandor jangan panggil aku mandor lah disini udah bukan apa-apa kita teman biasa udah biasa mandor gitu gak cuman panggilnya mandor mandor mas mandor gitu jadi saya kalau habis mandi itu saya saya perempuan putas habis mandi saya kipas rambut ini gitu ya itu si mandor ganteng kalau habis mandi beneran ya kalau di tempat ini kan ada mes mes tempat kerja gitu mas mandor ganteng abis mandi ganteng banget biasanya ganteng ganteng banget aku udah baru dilatih abis mandi itu makanya waktu mama nih waktu saya galak-galak nya mama aku emang galak tapi galaknya saya saya lagi bingung bingung ini apa dulu ya misalnya uang masalah uang pendapatannya enggak terlalu besar tapi banyak kepake saya kadang hawanya marah kepingin bahagiain istri anak gitu supaya suasana rumah enak tapi kenyataannya kan enggak semudah gitu jadi hawanya yang timbul marah gitu kesel gitu nah karena pak usaha begini belum merasih itu kan hawanya jadi marah kesel kenapa kok belum bisa begitu jadi ya lah biasanya marah ya memang di istri sama anak itu udah biasa makanya kamu kalau mama bilang tuh papa memarah tuh karena itu belum jadi jadi itu dia marah tuh awas kamu itu ngetin kamu kalau papa dulu juga biasa marah begitu kalau apa istilahnya ngerti sesuatu belum jadi jadi kan kesel hatinya punya ini kagak bisa juga gitu sama jadi ini laki-laki kalau kesel begitu perempuan tinggal ngertiin aja jadi ada sesuatu yang ini tinggal di ademin aja jangan dimarahin balik kalau dimarahin pecah ini tuntunan ya walaupun ini buah cerita sama ketika kalian baca Al-Quran itu kan baca cerita-cerita zaman dulu zaman nabi-nabi sama ketika di agama yang lain juga sama di kitab-kitabnya itu lebih banyak juga kisah-kisah zaman dulu yang diceritakan dalam bentuk kitab tapi intinya saya dari dulu selalu berusaha bertanggung jawab terhadap istri anak itu orang tua nah sekarang pendapatannya ada lumayan orang tua semua kebahagiaan orang tua itu pake nenek kamu dari mama itu pake nenek dari papa semua kebahagiaan ya sebisa mungkin sih bisa rutin namanya orang tua daripada gak cari uang gitu gak kerja gak ada pendapat kalau bukan dari anak-anak dari siapa kalau ambil ya kalau sana aja ngomong aja tapi ya saya lebih sih rungaku nah HP selesai ya karena kentut barusan main nam es nam di Terima kasih.